Aksi pencuran kendaraan bermotor sudah semakin meresahkan. Bahkan, aksi pencuran ini juga terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Gempol Kemayoran Jakarta Pusat. Pelaku yang sudah mengetahui kondisi lingkungan dengan mudah melancarkan aksinya dan terkam kamera CCTV. Kurang dari satu menit, pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor metik yang terparkir di halaman rumah warga. Selain itu, kondisi pagar rumah yang tak terkunci juga memudahkan pelaku beraksi jelang subuh tadi. Aksi pencuran sepeda motor juga terjadi di kantor jasa ekspedisi di Jalan Tarunerjaya, Ciracas, Jakarta Timur. Kamera CCTV merekam dua pelaku yang berboncengan datang lalu memastikan situasi aman. Salah satu pelaku pun segera menyasar motor dan merusak konci kontaknya menggunakan konci letter T. Hanya dalam hitungan detik, motor karyawan kantor ekspedisi dibawa kabur. Saat ini korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Ciracas. Dari Jakarta, Tim Liputan AIN News melaporkan.